Intro Halo, ketemu lagi di kuliah daring akuntansi ekuitas dan pelaporan keuangan bersama saya Nilam Kemala. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang akuntansi dividen dan laba ditahan. Nah, bahasan kita hari ini ada tiga, yaitu kebijakan dividen, share split, dan pengungkapan pembatasan laba ditahan. Tanpa berlama-lama, kita langsung mulai aja yuk! Bahasan pertama adalah kebijakan dividen. Tentunya kamu udah familiar dengan istilah dividen. Dividen itu adalah sesuatu yang dinantikan oleh pemegang saham suatu perusahaan. Kenapa? Karena dividen itu adalah pembagian laba ke si pemegang saham berdasarkan banyaknya saham yang dimiliki. Seberapa banyak dividen yang dibagikan? Ya, itu tergantung keputusan manajemen keuangan sih, tapi biasanya jarang perusahaan yang bayar dividen sesuai dengan jumlah laba ditahan secara legal. Ada beberapa alasan kenapa distribusi dividen gak sama dengan jumlah laba ditahan. Pertama, untuk menjaga persetujuan dengan kreditor. Tujuan alasan ini untuk membentuk proteksi tambahan kalau misalnya terjadi kerugian. Kedua, memenuhi persyaratan regulasi negara atau undang-undang PT. Ternyata, beberapa hukum perseroan negara mensyaratkan bahwa laba yang ekwivalen dengan biaya santresuri yang dibeli tidak boleh diumumkan sebagai dividen. Ketiga, membiayai pertumbuhan dan ekspansi. Untuk alasan ini, ada keinginan untuk menahan aset yang tidak dibayarkan. Hal ini kadang-kadang disebut sebagai pembiayaan internal, laba yang direinvestasi atau menanamkan kembali laba dalam perusahaan. Keempat, mempengaruhi arus kas atau likuidasi. Tujuannya untuk memperlancar pembayaran dividen dari tahun ke tahun dengan cara mengakumulasi laba dalam tahun-tahun yang menghasilkan laba dan menggunakan akumulasi laba tersebut untuk membayar dividen di tahun-tahun sulit. Kelima, berjaga-jaga terhadap kemungkinan kerugian dan masalah likuiditas. Hal ini untuk membentuk proteksi atau penyangga terhadap kemungkinan kerugian atau kesalahan dalam mengkalkulasi laba. Dalam pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan juga harus diperhatikan. Manajemen harus memperhatikan ketersediaan dana untuk membayar dividen. Suatu dividen sebaiknya nggak dibayar kalau posisi keuangan nggak baik. Makanya, posisi keuangan saat ini dan masa depan harus menjamin pembagian dividen. Nah, ada dua ilustrasi kondisi keuangan perusahaan. Pertama, neracanya hanya ada aset tetap di bagian aset dan di bagian ekuitas hanya ada modal saham dan laba ditahan. Tidak ada komponen kewajibannya. Perusahaan ini memiliki saldo kredit laba ditahan dan bisa mengumumkan dividen sebesar 100 ribu. Tapi, karena semua asetnya berupa aset tetap dan digunakan dalam operasi, maka pembayaran dividen kas sebesar 100 ribu akan menyebabkan si perusahaan harus menjual aset tetapnya atau malah melakukan pinjaman. Kedua, neracanya lengkap nih. Ada kas dan aset tetap di bagian aset. Ada kewajiban lancar, modal saham, dan laba ditahan sebagai komponen kewajiban dan ekuitas. Walaupun kelihatannya oke nih kita bisa bagiin dividen, tapi manajemen tetap perlu mengidentifikasi kas 100 ribu itu mau dipakai buat apa. SEC atau Securities and Exchange Commission menganjurkan perusahaan untuk mengungkapkan kebijakan dividen di laporan tahunan. Siapa yang perlu mengungkapkan informasi ini? Perusahaan yang memiliki laba tapi nggak bayar dividen atau nggak mau bayar dividen di masa depan? Terus, perusahaan yang konsisten bayar dividen gimana? Perusahaan tersebut juga dianjurkan untuk menunjukkan apakah mereka mau terus melanjutkan praktek pembayaran dividen ini di masa depan atau nggak. Pembagian dividen biasanya didasarkan pada akumulasi laba, yaitu laba ditahan. Dividen terdiri dari beberapa jenis. Ada dividen kas, dividen properti, dividen likuidasi, dan lift. Dan dividen saham. Dividen biasanya dibayarkan secara tunai, tapi kadang-kadang dibayarkan dalam bentuk saham atau aset lainnya. Semua dividen kecuali dividen saham akan mengurangi total ekuitas pemegang saham dalam perusahaan. Kalau dividen saham diumumkan, maka perusahaan nggak membayar dividennya dengan aset atau mencatat kewajiban. Perusahaan hanya perlu menerbitkan tambahan lembar saham pada setiap pemegang saham dan nggak lebih dari itu. Pertama kita bahas dulu tentang dividen kas. Dewan direksi mengusulkan pengumuman dividen kas dan kalau hasilnya disetujui, dividen kas akan segera diumumkan. Sebelum dividen dibayar, daftar pemegang saham terakhir harus disiapkan. Karena itu, terdapat tenggang waktu antara saat pengumuman dan pembayaran. Pengumuman dividen kas merupakan kewajiban dan karena pembayarannya dilakukan segera, maka biasanya disebut sebagai kewajiban lancar dengan nama akun hutang dividen. Nah, untuk saham tresuri, perusahaan nggak boleh mengumumkan atau membayar dividen kas. Kenapa? Coba deh diingat-ingat lagi konsepnya saham tresuri. Seperti yang dibilang sebelumnya, terdapat tenggat waktu antara saat pengumuman dan pembayaran. Ada tiga tanggal penting untuk pembayaran dividen ini, yaitu tanggal pengumuman, tanggal pencatatan, dan tanggal pembayaran. Pertama, tanggal pengumuman. Saat tanggal pengumuman, berarti perusahaan mengumumkan akan membayar dividen. Perusahaan mencatat transaksi ini dengan ayat jurnal laba ditahan pada hutang dividen. Laba ditahan di debit karena saldonya akan berkurang, dan hutang dividen di kredit karena dividennya belum dibayarkan. Kedua, tanggal pencatatan. Pada tanggal ini, semua pemegang saham yang tercatat pada tanggal ini akan direkap oleh Departemen Akuntansi. Departemen ini akan menyusun daftar pemegang saham pertanggal ini, serta mempersiapkan dan mengirimkan cek dividen. Pada tanggal ini tidak perlu ada pencatatan karena tidak ada peristiwa ekonomi. Ketiga, tanggal pembayaran. Tanggal yang ditunggu-tunggu pemegang saham datang nih. Perusahaan akan membayarkan dividennya, sehingga perusahaan perlu mendebit hutang dividen pada kas. Untuk pemahaman lebih lanjut, saya berikan contohnya. PT ABC pada tanggal 10 Agustus mengumumkan dividen tunai yang dibayarkan tanggal 16 September kepada semua pemegang saham yang tercatat per 24 Agustus. Ayat jurnal pada tanggal pengumuman 10 Agustus adalah laba ditahan pada hutang dividen sebesar 9 juta yang diperoleh dari 1,8 juta lembar saham dikali dengan 5 rupiah. Pada tanggal pencatatan di 24 Agustus tidak ada pencatatan jurnal. Pada tanggal pembayaran di 16 September, perusahaan mencatat hutang dividen pada kas sebesar 9 juta. Kedua ada yang namanya dividen properti. Dividen ini dibagikan dalam bentuk aset perusahaan selain kas. Dividen properti ini disebut juga dengan dividen in-kind. Dividen properti bisa berupa barang dagang, real estate, atau investasi atau bentuk lainnya yang dirancang sama Dewan Direksi. Properti yang akan didistribusikan sebagai dividen dinyatakan ulang ke dalam nilai wajar, dan perusahaan harus mengakui setiap keuntungan atau kerugian sebagai perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku properti pada tanggal pengumuman. Berikut contoh soal untuk dividen properti. PT EFG mentransfer sebagian investasinya dalam bentuk sekuritas senilai Rp1.250.000 kepada pemegang saham dengan mengumumkan dividen properti pada tanggal 28 Agustus 2021 dan membagikannya pada tanggal 30 September 2021 kepada pemegang saham yang tercatat per 15 September 2021. Pada tanggal pengumuman, sekuritas itu memiliki nilai pasar sebesar Rp2.000.000.000. Pada tanggal pengumuman 28 Agustus, PT EFG mencatat dua ayat jurnal. Pertama, mencatat keuntungan atau kerugian antara nilai wajar dan nilai buku properti. Kalau nilai buku lebih besar dari nilai pasar, maka terjadi kerugian dan dicatat di debit. Sebaliknya, kalau nilai pasar lebih besar dari nilai buku, maka akan terjadi keuntungan dan dicatat di kredit. Pada soal ini, PT EFG mengalami keuntungan. Sehingga, ayat jurnal pertama yang dicatat adalah investasi dalam sekuritas pada keuntungan atas apresiasi sekuritas sebesar Rp750.000.000. Angka ini diperoleh dari nilai pasar dikurangi nilai buku propertinya. Ayat jurnal kedua mencatat hutang dividen. Ayat jurnalnya adalah laba ditahan pada hutang dividen properti sebesar Rp2.000.000.000. Atau sebesar nilai pasarnya. Nah, pada tanggal distribusi di 15 September, PT EFG mencatat utang dividen properti pada investasi dalam sekuritas sebesar Rp2.000.000.000.000. Dan jenis ketiga, dividen likuidasi. Dividen ini nggak didasarkan pada pendapatan atau laba ditahan. Hal ini menyeratkan bahwa dividen ini merupakan pengembalian dari investasi pemegang saham dan bukan dari laba. Dengan kata lain, setiap dividen yang nggak didasarkan pada laba merupakan pengurangan modal di setor perusahaan. Contoh untuk dividen likuidasi. PTHIJ menerbitkan dividen kepada pemegang saham biasa sebesar Rp1.200.000.000. Pengumuman menyebutkan bahwa pemegang saham harus mempertimbangkan Rp900.000.000 sebagai pendapatan dan sisanya merupakan pengembalian modal. Pada tanggal pengumuman, PTHIJ mencatat laba ditahan sebesar Rp900.000 dan agio saham biasa sebesar Rp300.000 di debit dan hutang dividen di kredit sebesar Rp1.200.000 Agio saham diperoleh dari jumlah pengembalian modal atau selisih jumlah penerbitan dividen dan pendapatan Pada tanggal pembayaran, PTHIJ mencatat hutang dividen pada kas sebesar Rp1.200.000 Dividen jenis keempat adalah dividen saham Dividen saham merupakan penerbitan oleh suatu perseroan atas saham miliknya sendiri kepada pemegang saham atas dasar prorata Tidak ada aset yang dibagikan dan setiap pemegang saham memiliki bagian kepemilikan yang sama atas perusahaan dan total nilai buku yang sama setelah dividen saham diterbitkan Kalau dividen saham lebih kecil dari 20-25% saham biasa yang beredar saat pengumuman dividen maka nilai pasar wajar saham yang diterbitkan harus ditransfer dari laba ditahan Dividen saham ini disebut juga dividen saham kecil Metode penanganan dividen saham kecil ini dipertimbangkan atas dasar bahwa banyak penerima dividen saham yang memandangnya sebagai pembagian laba perusahaan dan biasanya dalam jumlah yang ekwivalen dengan nilai wajar saham tambahan yang diterima Jika dividen saham lebih besar dari 20-25% dari saham biasa yang beredar, nilai par dialihkan dari laba ditahan ke modal saham Dividen saham ini disebut dividen saham besar Berikut contoh untuk dividen saham kecil PT KLM memiliki 1000 lembar modal saham yang beredar dengan nilai par 100 rupiah dan laba ditahan sebesar 50 ribu rupiah Jika PT KLM mengumumkan dividen saham sebesar 10%, maka perusahaan itu harus menerbitkan 100 lembar saham tambahan kepada pemegang sahamnya sekarang Asumsikan nilai wajar saham saat dividen saham diumumkan adalah 130 rupiah per lembar Pada tanggal pengumuman, PT KLM mencatat di debit laba ditahan sebesar 13 ribu yang diperoleh dari 130 lembar dikali 100 lembar saham Di bagian kredit, dicatat saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar 10 ribu yang diperoleh dari nilai par 100 rupiah dikali 100 lembar saham dan agio saham biasa sebesar 3 ribu yang diperoleh dari selisih kedua akun tadi Pada tanggal distribusi, ayat jurnalnya adalah saham biasa yang dapat didistribusikan pada saham biasa sebesar 10 ribu rupiah Dan ini adalah contoh untuk dividen saham besar PT NOP memiliki 1000 lembar modal saham yang beredar dengan nilai par 100 rupiah dan laba ditahan sebesar 50 ribu rupiah Jika PT KLM mengumumkan dividen saham sebesar 30 persen, maka perusahaan itu harus menerbitkan 300 lembar saham tambahan kepada pemegang sahamnya sekarang Asumsikan nilai wajar saham saat dividen saham diumumkan adalah 130 rupiah per lembar Pada tanggal pengumuman, ayat jurnalnya adalah laba ditahan pada saham biasa yang dapat didistribusikan sebesar 10 ribu rupiah Ingat ya, kalau dividen saham besar nilai par dialihkan dari laba ditahan ke modal saham, makanya yang dicatat sebesar nilai par Sedangkan pada tanggal distribusi, ayat jurnalnya adalah saham biasa yang dapat didistribusikan pada saham biasa sebesar 10 ribu rupiah Bahasan kedua adalah share split Share split atau pemecan saham ini merupakan cara untuk mengurangi nilai pasar saham dan meningkatkan jumlah saham Bukan sahamnya yang dilempar terus pecah ya Tapi ilustrasinya seperti ini Ada satu lembar saham seharga 100 dolar yang displit menjadi 2 Sehingga satu lembar yang awalnya 100 dolar sekarang menjadi 2 lembar dengan harga per lembarnya 50 dolar Nah, ini adalah ilustrasi pengaruh share split pada laporan keuangan Di sebelah kiri adalah ekuitas pemegang saham sebelum displit Saham biasa dengan jumlah 1 ribu lembar dan nilai parnya 100 dan laba ditahannya 50 ribu Total untuk ekuitas pemegang saham ini adalah 150 ribu rupiah Sedangkan di sebelah kanan, saham biasa bertambah jumlahnya menjadi 2 ribu lembar dengan nilai par 50 rupiah Laba ditahannya tetap 50 ribu dan total ekuitasnya pun sama tetap 150 ribu rupiah Hal ini menunjukkan bahwa nggak ada pengaruh dari segi total ekuitas pemegang saham Hanya ada perubahan di jumlah saham dan nilai parnya Dari sudut pandang akuntansi, tidak ada ayat jurnal yang dicatat untuk share split Tapi, ada catatan memorandum yang dibuat untuk menunjukkan bahwa nilai par saham sudah berubah dan jumlah sahamnya bertambah Dari sudut pandang legalitas, share split beda sama dividen saham Share split menghasilkan kenaikan jumlah saham yang beredar, begitu juga dengan dividen saham Tapi, share split akan menurunkan nilai par atau stated value per lembar saham Seperti contoh tadi, dari 100 menjadi 50 Sedangkan dividen saham tidak mengurangi nilai par Maka, dapat disimpulkan bahwa dividen saham itu menambah total nilai par saham yang beredar Terus, kenapa perusahaan menerbitkan dividen saham? Alasannya, perusahaan ingin menahan laba dalam perusahaan dengan mengkapitalisasi sebagian dari laba ditahan Nah, untuk membandingkan pengaruh dari dividen kas, dividen saham, dan share split bisa dilihat pada tabel ini Laba ditahan saat pengumuman dividen kas akan berkurang karena kita mendebit akun tersebut pada saat tanggal pengumuman Begitu juga dengan pengumuman dividen saham kecil dan dividen saham besar Tapi, dividen saham menyebabkan penurunan nilai pasar saham Modal saham pada saat pengumuman dan pembagian dividen saham kecil dan besar akan meningkat Karena perusahaan akan menerbitkan saham tambahan dan terjadi juga kenaikan nilai par atau stated value dari saham Agio saham pada dividen saham kecil meningkat karena ada kelebihan nilai pasar atau nilai par Pada pengumuman dividen, total ekuitas pemegang saham akan berkurang, begitu juga pada modal kerja Pembayaran dividen kas akan menyebabkan total aset berkurang Dan terjadi peningkatan jumlah saham beredar pada dividen saham kecil, dividen saham besar, dan share split Untuk highlight kuning itu maksudnya adalah nilai pasar saham Untuk highlight biru muda maksudnya adalah nilai par atau stated value dari saham Dan untuk highlight abu-abu maksudnya kelebihan nilai pasar atau nilai par Bahasan ketiga, pengungkapan pembatasan atas laba ditahan Di banyak perusahaan terdapat pembatasan atas laba ditahan atau dividen, tapi gak ada ayat jurnal yang dibuat Pembatasan ini paling baik diungkapkan dengan catatan Catatan dalam tanda kurung kadang-kadang dipakai Tapi pembatasannya ditentukan menurut kontrak obligasi atau perjanjian kredit akan memerlukan penjelasan lebih lanjut Catatan ini sebenarnya memberikan penjelasan yang lebih lengkap dan membebaskan laporan keuangan dari notasi singkatan Pengungkapan ini harus menjelaskan sumber pembatasan, ketentuan yang berkaitan, dan jumlah laba ditahan yang terkena pembatasan Atau jumlah laba yang tidak terkena pembatasan Pembatasan ini dapat didasarkan pada penahanan saldo laba ditahan, kemampuan perusahaan untuk mengamati kebutuhan modal kerja, pinjaman tambahan, dan pertimbangan lainnya Nah sekian dulu pembahasan untuk pertemuan kali ini, sampai jumpa minggu depan, pertemuan 3 selesai Terima kasih telah menonton!